bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman kali ini saya akan review kamera cctv yang telah saya gunakan sekitar kurang lebih 3 bulan ya teman-teman yang ini kamera P380 jenis Q5S dan yang ini P380 seri snowman yang ini harganya murah Rp. 115.000 dan ini harganya Rp. 140.000 teman-teman kemudian untuk fitur sama-sama canggih ya teman-teman jadi yang ini sudah bisa berputar 360 derajat jadi bisa berputar dan bisa ke atas dan ke bawah begitu juga yang snowman bisa ke atas dan ke bawah berputar dan jenis yang seri PQS5 ini sudah support dengan microSD ini microSD nya dan yang jenis snowman juga ada microSD nya untuk slotnya ya teman-teman namun saat kita beli tidak termasuk ya dengan microSD kemudian teman-teman yang Q5S memiliki antena kalau di luarnya 3 namun saat kita buka saya lihat di teman-teman Youtube hanya ada 1 antena sebenarnya ya mungkin yang di tengah yang asli antenanya untuk Q5S ini sinyal cukup kuat ya teman-teman berbeda dengan yang ini teman-teman ini daya tangkap sinyal waktu kita baru beli mungkin kuat teman-teman namun sudah 2 bulan atau 3 bulan pemakaian sinyalnya melemah kemudian dari sisi kamera teman-teman kamera yang snowman ini luar biasa bagus teman-teman dan yang ini sangat jelek kameranya ya bisa teman-teman lihat perbedaannya yang snowman ini sangat terang dan sangat lebar kemungkinan ada feature wet angelnya ya teman-teman coba teman-teman lihat di bagian kembang itu yang di tengah teman-teman posisi yang sama teman-teman namun hasilnya sangat jauh berbeda ya teman-teman jadi untuk kualitas kamera ini snowman sangat bagus untuk kamera namun untuk sinyal sangat jelek namun sinyal ini dapat kita atasi kita pasang antena ya nanti bisa teman-teman lihat di tutorial saya berikutnya oke teman-teman terima kasih sudah menonton jangan lupa untuk like dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh